Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jariah hasanah yang beriman. Anak adalah anugerah dan bendahara yang sangat berharga bagi orang tua. Dalam Islam, memiliki anak dan membesarkan mereka dengan baik dianggap sebagai amal kebajikan dan tugas penting bagi setiap pasangan suami istri. Namun, pada saat yang sama, Islam juga menghormati pilihan hidup seseorang dan tidak memaksakan hal-hal tertentu. Oleh karena itu, konsep, child free, atau memilih untuk tidak memiliki anak, mungkin diterima dalam Islam asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan dalam proses pembuatan keputusan tersebut dan tidak melanggar hukum syariat. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki kondisi medis yang menghambat mereka untuk memiliki anak, atau jika mereka memilih untuk fokus pada karir atau kegiatan lain yang mereka percaya lebih penting, hal tersebut mungkin diterima dalam hukum Islam. Namun, jika mereka memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti keegoisan, perilaku buruk, atau menghindari tanggung jawab, hal tersebut mungkin tidak diterima. Secara umum, pilihan hidup seseorang termasuk pilihan untuk memiliki atau tidak memiliki anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan mempertimbangkan dampak yang positif dan negatif bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Sejarahnya, child free atau memilih untuk tidak memiliki anak berasal dari gerakan modern yang muncul pada akhir abad ke-20. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Gloria Steinem, seorang aktivis feminisme dan pengarang. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1971. Sebagai bagian dari pergerakan feminisme, banyak perempuan mulai mempertanyakan tradisi patriarki yang menganggap bahwa kebahagiaan perempuan bergantung pada peran sebagai ibu. Ini membawa mereka pada pemikiran bahwa memiliki anak tidak harus menjadi tujuan utama dalam hidup perempuan, dan bahwa perempuan harus memiliki tujuan hidup untuk memilih atau tidak memilih untuk mempunyai anak. Gerakan child free memperoleh popularitas dan mendapatkan dukungan dari komunitas luas seiring berjalannya waktu. Saat ini, child free adalah gaya hidup yang dipilih oleh banyak orang di seluruh dunia yang memilih untuk memfokuskan diri pada karir, hobi, kegiatan sosial, atau mengejar tujuan lain dalam hidup mereka. Meskipun demikian, masih ada diskriminasi dan stigma terhadap individu yang memilih untuk menjadi child free, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, gerakan child free masih berlanjut dan berusaha untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap pilihan hidup yang berbeda. Child free berbeda dengan childless. Childless lebih ke dalam kondisi di mana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Mudahnya, child free merupakan pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan childless dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya. Dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, childless nampaknya lebih ditoleransi dibandingkan dengan rekan-rekan yang memilih dan mengambil keputusan untuk child free. Nampaknya, budaya ketimuran, konstruksi sosial, stigma, belum bisa untuk menerima secara gambang konsep dari child free ini. Child free marriage, atau menikah dengan tidak merencanakan mempunyai anak, memang merupakan pilihan dan kebebasan setiap orang termasuk perempuan dalam memilih. Bukan karena, my body my choice, tapi lebih kompleks daripada itu. Fenomena child free di Indonesia Budaya child free bukan hanya diadopsi oleh budaya barat itu sendiri, bahkan di negara Indonesia, beberapa selebritis memilih untuk menjalani hidup dengan status tanpa anak. Keputusan yang mereka ambil tentu menimbulkan polemik dan juga perdebatan dari kalayak ramai. Tidak sedikit juga masyarakat yang mencemoh pilihan child free tersebut. Belakangan, banyaknya pemberitaan mengenai perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak mempunyai anak, sebenarnya bukan sesuatu fenomena yang baru. Selama ini, sudah banyak kaum hawa yang berkeinginan untuk tidak memiliki keturunan. Namun, opsi tersebut sulit diambil di Indonesia, mengingat kuatnya budaya patriarki dan juga masih bertahannya stigma sosial bahwa perempuan yang menikah harus memberikan keturunan pada suaminya. Di Indonesia, pengaturan tentang pembatasan anak secara eksplisit tidak diatur dengan jelas melalui undang-undang. Hanya saja pemerintah menyarankan dan menjalankan program keluarga berencana, atau KB, yang dikenal slogan, Dua Anak Lebih Baik, yang kini berubah menjadi, Dua Anak Lebih Sehat. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Program ini dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau BKKBN sebagai wujud dari program keluarga berencana dan pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Tanggapan Permasalahan Child Free Tanggapan terhadap gaya hidup Child Free bervariasi dan sangat bergantung pada budaya, tradisi, dan pandangan hidup individu. Beberapa orang menganggap Child Free sebagai pilihan hidup yang bebas dan progresif. Yang memungkinkan mereka untuk mengejar kebahagiaan dan tujuan hidup mereka tanpa terhambat oleh tanggung jawab memiliki anak. Mereka memandang Child Free sebagai pilihan hidup yang layak dan harus didukung. Namun, ada juga orang yang melihat Child Free sebagai pilihan hidup yang tidak alami dan meragukan. Mereka mungkin beranggapan bahwa memiliki anak adalah hal yang wajar dan penting bagi setiap pasangan suami istri. Dan bahwa gaya hidup Child Free adalah bentuk menghindari tanggung jawab dan tidak memikirkan masa depan. Beberapa orang juga melihat Child Free sebagai gaya hidup yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan, karena memiliki anak merupakan cara untuk memastikan bahwa generasi berikutnya tetap ada dan dapat melanjutkan warisan budaya dan lingkungan. Kedudukan anak pada zaman jahiliah Pada zaman jahiliah, anak-anak seringkali tidak memperoleh perlakuan yang baik dan hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Dalam beberapa budaya, anak-anak seringkali dianggap sebagai aset atau bahan perdagangan, dan bahkan bisa dijual atau dibeli. Terkadang, anak-anak juga dianiaya atau disiksa. Dalam Islam, memperlakukan anak dengan baik dan memberikan pendidikan yang baik merupakan hal yang sangat penting, dan dianjurkan untuk memperlakukan anak dengan kasih sayang dan membantu mereka mencapai potensi mereka. Islam juga menentang praktik-praktik buruk seperti menjual atau memperdagangkan anak, dan memperlakukan anak dengan kekerasan. Menurut Ustadz Adi Hidayat mengatakan, dari kehidupan zaman jahiliah dulu bahkan ada orang tua tidak menginginkan kehadiran anak di sekelilingnya. Fenomena cahilfri bukanlah sebuah hal baru. Maka dengan adanya Al-Quran pada surat Al-Isro ayat 31 menegaskan bahwa, Jangan kalian sampai membunuh anak-anak kalian, karena takut kemiskinan, takut tidak mendapatkan rezeki. Asbabul nuzulnya surat ini dikarenakan kekhawatiran orang Arab jahiliah dulu, jika memiliki anak, mereka akan tambah sengsara bahkan susah untuk hidup. Bahwa Allah langsung menyampaikan di ayat lain. Boleh jadi rezeki orang tua itu justru dititipkan kepada anaknya. Bahkan salah satu contohnya, pada fenomena anak yang banyak menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan, anak tersebut bisa memberikan hadiah untuk orang tuanya yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang mana belum tentu orang tuanya menabung sekian lama atau bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Dengan hafalnya Al-Quran seorang anak ini, malah menjadi hadiah yang tak ternilai, dengan diberangkatkannya haji kedua orang tuanya secara gratis. Menurut Ustadz Adi Hidayat, bahwa pemikiran tentang cail free itu, atau keinginan tidak memiliki keturunan dalam berumah tangga adalah sebuah pemikiran yang menyalahi fitrah, dalam kehidupan berumah tangga. Beliau menambahkan, jika dilihat dari sisi hukum positif, seseorang yang memilih tidak memiliki anak itu tidak bisa dituntut atau disalahkan dalam undang-undang. Sebab, cail free adalah sebuah pemikiran, pilihan dan hak yang tidak melanggar hukum positif, atau tidak masuk ke kategori kriminal. Pasangan suami istri menikah dalam konsepsi hukum yang jelas. Tapi, apa yang ditampilkan di masyarakat bahwa di antara harapan berumah tangga ini, ada harapan tidak punya anak. Ini adalah pemikiran yang menyimpang dari fitrah dan tidak layak ditiru. Kondisi orang yang memilih jalan cail free tidak harus mewakili psikologi banyak orang pada persoalan dirinya. Karena dirinya telah memilih untuk menjalankannya. Bukannya malah mengklarifikasikan atau mengeneralisasi kondisinya, sehingga menyebabkan orang lain terhasut dan malah memilih cail free itu sendiri. Jika melihat dari prokontranya, cail free juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Baik dari sisi positifnya antara lain. Satu, memiliki kebebasan pribadi dan kepuasan. Banyak individu yang tidak memiliki anak merasa ada rasa bebas dan kepuasan karena tidak harus merawat anak, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada minat dan tujuan mereka sendiri. Dua, stabilitas keuangan. Merawat anak bisa menjadi mahal, dan tidak memiliki anak dapat menghasilkan stabilitas keuangan yang lebih baik bagi individu yang tidak memiliki anak. Dan sisi negatifnya antara lain. Satu, kesepian. Beberapa individu yang tidak memiliki anak mungkin merasa kesepian. Karena tidak memiliki keluarga yang lebih besar, atau anak-anak untuk menjaga hubungan dengan mereka di masa tua. Dua, penyesalan. Bagi individu yang tidak memiliki anak mungkin merasa menyesal pada suatu saat, karena tidak memiliki pengalaman membesarkan anak. Tiga, dampak sosial dan budaya. Pilihan untuk tidak memiliki anak dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang keluarga dan peran ibu dan ayah. Ini juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya, dengan memperkecil jumlah anak-anak yang lahir dan mengurangi populasi di masa depan. Di antara kita banyak tidak menyadari bahwa kehidupan berkeluarga yang berjalan secara alamiah sesuai fitrahnya, itulah sebuah ruang kelas tak terbatas untuk bersiap. Sehingga banyak pula dari kita yang tiba dalam episode rumah tangga dengan kegagapan dan kebingungan. Stop mengutuk kegelapan, mari mulai nyalakan cahaya. Kita sempurnakan ikhtiar mulai sejak kesadaran tiba. Bahwa menjalani peran-peran dalam rumah tangga, amat memerlukan persiapan dan kesungguh-sungguhan. Sebab keluarga adalah sentral. Kualitasnya menentukan kualitas peradaban dalam skala besar. Ingatlah bahwa Rasulullah s.a.w. akan bangga dengan umatnya yang banyak. Dan itu bisa tercapai jika umatnya memperbanyak keturunan dan menikahi wanita yang subur lagi penyayang. Dari Makil bin Yasar, ia berkata, Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi s.a.w. dan berkata, Sesungguhnya aku jatuh hati pada seorang wanita yang berketurunan baik lagi cantik. Akan tetapi ia mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Rasul pun menjawab, Jangan. Orang itu mendatangi beliau untuk kedua kalinya, dan beliau pun masih melarangnya. Kemudian, orang itu mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, lalu beliau bersabda. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, tidak mandul. Karena sesungguhnya aku akan bangga dengan umat yang banyak dari kalian. Hadis dari Riwayat Abu Daud, nomor 2050. Dan dikatakan oleh Syaih Albani bahwa hadis itu hasan atau baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.